Aksi saling dorong antara ratusan petani dan polisi ini terjadi di depan kantor Perhutani Kediri Rabu Siang. Masa yang memaksa masuk dihalangi oleh pasukan kepolisian yang berjaga. Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap kegiatan pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai perumperhutani. Menurut petani selama ini terjadi praktik pungutan liar sebesar 3 hingga 4 juta rupiah. Perhutani juga menilai terdapat unsur sewa-menyewa lahan kosong hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Selain itu, Masa juga menuntut agar perumperhutani segera menandatangani naskah kesepakatan kerjasama atau NKK terkait peta desa perhutani di desa Asmoro Bangun. Masyarakat setor oknum untuk menanami tanaman tersebut. Ada pungutan 3 juta sampai 5 juta untuk kaum tanam yang ingin menanami yang ada di bawah tegakkan. Yang kedua, alasannya untuk sewa-menyewa. Ini adalah tanah negara, tidak boleh disewa-sewakan. Yang kedua adalah adanya pungutan, 25 juta hingga 35 juta per 2 tahun itu untuk tanah-tanah kosong. Sementara itu, pihak perhutani membantah adanya pungutan liar dan sewa-menyewa tersebut. Nah, kita bersempit terkait tuntutan dari teman-teman Asmoro Bangun. Asmoro Bangun dalam KTH dan Reklut tahun kemarin mengajukan IPHPS berdasarkan P39. Nah, dari persyaratan IPHPS tersebut tidak memenuhi syarat sehingga oleh Kementerian LHK ada penolakan karena tidak memenuhi syarat. Sehingga pusulan IPHPS dari dan Reklut di Asmoro Bangun dan setuju. Sistem sewa-menyewa di Pahutani? Untuk pengenangan kami. Kita nggak ada sewa-menyewa. Kita nggak ada sewa-menyewa berhutani. Sementara itu, dari hasil pertemuan, pihak perhutani menolak tuntutan masa tentang kerjasama pengelolaan lahan. Dikarenakan selama ini telah bekerjasama dengan LMD khas tempat. Di lereng Gunung Kelut sendiri terdapat 2.500 hektare lahan yang menjadi sengketa antara petani dan pihak perhutani Kediri. Tim Leputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.